Warga Desa Ambalau berterima kasih kepada Gubernur Maluku Murad Ismail dan juga Bupati Buru Selatan Savitri Malik yang mendarangkan Tower Telkomsel di kecamatan tersebut. Salah satu pemuda Desa Ambalau, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Umar Sowakil, berterima kasih kepada Gubernur Maluku Murad Ismail dan Bupati Buru Selatan Savitri Malik yang sudah mendatangkan Tower Telkomsel untuk masyarakat di kecamatan Ambalau. Umar mengatakan saat ini pembangunan Tower Telkomsel mulai dibangun di Ambalau setelah didatangkan oleh pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Warga Ambalau mengapresiasi janji sang Gubernur Maluku yang peduli terhadap rakyat terutama warga di kecamatan Ambalau dari sektor telekomunikasi. Ia berpendapat Gubernur Maluku merupakan sosok yang baik lantaran janji-janjinya terhadap rakyat di masa kampanye terrealisasi. Mengapresiasi kinerja Pak Gubernur Maluku dalam hari Pak Murad Ismail yang telah sesuai dengan janji beliau berapa tahun kemarin kunjungan ke kecamatan Ambalau bersama dengan Bupati Buru Selatan. Waktu itu masih Pak Atagop di mana beliau akan mendatangkan Tower 4G dan Alhamdulillah dengan adanya janji Pak Gubernur Maluku sehingga Tower 4G itu sudah direalisasikan oleh pemerintah daerah provinsi Maluku. Dan sejauh ini kami masyarakat Ambalau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Maluku yang telah atas janji beliau sehingga Tower 4G itu telah direalisasikan. Dan Alhamdulillah katon masyarakat yang di kecamatan Ambalau saat ini sudah menikmati suasana jaringan Tower 4G tersebut. Sementara anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dari fraksi Partai Amanat Nasional Ahmadan Loylatu mengatakan pihaknya mengapresiasi kepedulian pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Buru Selatan ini menuturkan salah satu progres yang patut diapresiasi untuk kepemimpinan Bupati Savitri Malik salah satunya adalah pelayanan telekomunikasi. Pelayanan telekomunikasi yang didatangkan di Kabupaten Buru Selatan termasuk langkah bijaksana yang diperjuangkan kepala daerah terutama Murad Ismail dan juga Savitri Malik. Sejauh ini sebanyak sekitar 60 tower telekomsel sudah didatangkan pemerintah Buru Selatan. Itu berkat kerjasama mantan Bupati yang dilanjutkan dengan Bupati Savitri Malik dan Gubernur Maluku sehingga puluhan tower tersebut bisa mengakses internet dengan baik di Kabupaten Buru Selatan. Komunikasi itu sudah sangat terjangkau dari pusat Ibu Kota Buru Selatan yaitu nomor oleh sampai dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Pelosok Buru Selatan sampai dengan desa dan lusun itu sudah berdering hampir 80 persen itu sudah terhubung dengan komunikasi seludah. Dan ini sebuah langkah maju di era sekarang ini karena apalagi di pandemi ini penyelenggaraan pendidikan mungkin bisa baik diri dan kemudian bisa memudahkan pelajar dalam mengakses informasi dan pengetahuan mungkin dengan menggunakan syaratnya smartphone dan lain sebagainya. Sebagai informasi, Gubernur Maluku sempat melakukan kunjungan kerja di desa Ambalau, Kejamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. Kala itu, mantan Kakor Brimob itu berjanji akan mendatangkan tower telekomsel di Kejamatan Ambalau. Mantan Kapolda Maluku itu juga berjanji akan membangun talut penahan air di Kejamatan Ambalau untuk melindungi warga dari ancaman banjir.